Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya akan membahas sekilas tentang apa itu stoikisme. Stoikisme merupakan sebuah aliran filsafat yang membantu kita untuk mengontrol emosi negatif dan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki sekarang. Tujuan stoikisme adalah agar seseorang bisa menguasai diri dengan baik, tenang, tahan mental, dan emosi yang seimbang. Dan mereka yang menganut pola pikir stoikisme disebut juga dengan sebutan stoik. Prinsip hidup stoikisme antara lain, yang pertama, kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, yaitu pikiran dan tindakan kita sendiri. Selain itu merupakan hal eksternal di luar kendali kita, dalam hal ini misalnya situasi, pikiran, pendapat orang lain terhadap kita. Semakin kita berusaha mengendalikan apa yang ada di luar kendali kita, maka kita akan semakin merasa frustasi, kecewa, atau bahkan patah hati. Jadi fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol, yaitu diri sendiri. Prinsip yang kedua, selain mengharapkan yang terbaik, tapi juga mempersiapkan skenario terburuk. Prinsip ketiga, melatih diri menciptakan jarak emosi yang sehat terhadap hal-hal di sekitar, berjarak secara emosi tidak menjadikan kita manusia yang dingin atau tidak peduli, namun justru menyadari bahwa apa yang kita miliki bisa hilang kapan saja. Prinsip keempat, memahami bahwa di hidup ini tidak ada yang permanen. Apa yang kita miliki bisa rusak atau hilang, tak terkecuali orang tercinta, kekuasaan, reputasi, semuanya tidak ada kepastian. Dan prinsip yang kelima, menghargai apa yang ada di sekitar kita dengan tidak menyanyiakannya. Dari prinsip hidup stoikisme inilah ada lima kebiasaan yang dapat membuat hidup kita lebih tenang, dan hebatnya lagi bahkan 80% dari kebiasaan ini dapat menyelesaikan permasalahan hidup kita. Inilah lima kebiasaan tersebut. Kebiasaan pertama, rencanakan hari esok di malam sebelumnya. Rencanakan hari esok di malam sebelumnya adalah strategi produktivitas yang sangat populer. Hal-hal tampak lebih sederhana dan terarah ketika semuanya direncanakan. Kebiasaan kedua, jika sesuatu membutuhkan waktu 5 menit atau kurang, lakukanlah. Menyelesaikan tugas-tugas sederhana dengan segera dapat mencegah banyak kekacauan dan stres di kemudian hari. Kebiasaan ketiga, buatlah ritual pagi Anda. Lakukan ritual pagi untuk diri sendiri misalnya, berlatih bangun pagi, luangkan waktu untuk berolahraga, luangkan waktu untuk meditasi, dan semakin banyak Anda berlatih, semakin hidup Anda akan menjadi lebih baik. Kebiasaan keempat, ikuti aturan 80-20. Yaitu, investasikan sebagian besar energi dan waktu Anda pada tugas-tugas khusus yang berdampak besar dan memaksimalkan produktivitas Anda. 20% dari tugas menghasilkan 80% dari hasil. Dan kebiasaan yang kelima, istirahatlah dengan cukup. Dengan istirahat yang cukup, pikiran dan tubuh akan lebih sehat dan lebih bisa berkonsentrasi, dengan begitu kualitas hidup Anda juga akan menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!